Hikamah pedang hijau jilid 15. Cinta memang memiliki kekuatan gaib yang tak terbatas. Di tengah keheningan malam itu sekonyong-konyong terdengar suara orang mendengus di balik semak ke pohon sana. Sebenarnya luka Kim Chai Hang tidak terlampau parah, setelah diobati oleh Tian Pek dengan ilmu sakti yang dipelajari dan kitab pusaka Tian Hut It Kip, boleh dibilang semua lukanya telah sembuh. Kalau mereka masih berdekapan hanya karena mereka tengah asik di buaya semara. Tentu saja suara tertawa dingin yang sangat tiba-tiba itu segera menyadarkan kedua muda-mudi itu. Tian Pek yang pertama-tama tersadar dan cepat membangunkan Kim Chai Hang dari pelukannya, kemudian menghardik, siapa yang bersembunyi di sana sesosok bayangan hitam berkelebat keluar dan balik pepohonan yang rindang, secepat kilat orang itu tahu-tahu sudah berdiri sambil bertolak pinggang di undak-undakan gardu, siapa lagi diakalau bukan Tian Wan Ji yang lincah usil dan masih polos itu. Sama sekali tak menyangka Wan Ji akan muncul di sini tanpa melenggong Wan Ji yang cantik itu jelas merasa cemburu matanya yang jeli mengerling bergantian pada wajah Tian Pek dan Kim Chai Hang, tampaknya ia ingin menyelami rahasia hati kedua orang itu. Merah wajah Tian Pek berdua karena dipandang setajam itu oleh anak darah yang masih polos dan bersih itu, tanpa terasa mereka menundukkan kepalanya rendah-rendah. Hehehe, di bawah bulan purnama memadu cinta, tanpa terasa bulan sudah jauh bergeser, ternyata orang yang memadu cinta belum juga sadar, demi Tian Wan Ji berolok-olok. Ki Kuk Tian Pek mendengar sindiran tersebut, terpaksa ia menjawab, Wan Ji, untuk apa kau datang ke sini? Tanda tanya untuk apa? Aku datang untuk bermain-main sahut Wan Ji dengan cemburu. Yang jelas aku tidak datang kemari agar dipeluk orang dan dipanggil adik, sindiran yang tajam itu menggusarkan Kim Chai Hang, mendadak ia menengadah dan membentak. Budak liar dari mana? Berani kau cari perkara ke istana Kim sini, hai, kalau bicara hendaklah tahu diri, sahut Wan Ji dengan dai berkerut. Kalau kau main kasar, hektometer, jangan menyesal bila nona hajar adat padamu sebagai seorang nona yang selalu disanjung puja, sekalipun ayah atau saudaranya sendiri pun tidak pernah bicara sekasar itu kepadanya, bisa dibayangkan betapa gusarnya Kim Chai Hang oleh ucapan Wan Ji tadi. Saking gusarnya sekujur badan jadi gemetar, teriaknya, bagus, sebelum ku usir kau malah berlagak di hadapanku hektometer, jika kau tidak segera minta maaf, jangan harap bisa tinggalkan istana keluarga Kim dengan hidup. Wan Ji menjengad, hehehe, kalau ingin bicara besar mesti lihat dulu kekuatan sendiri hektometer, hanya sedikit kemampuanmu belum tentu sanggup menahan diriku di sini budak liar, tajam amat mulutmu bentak Kim Chai Hang dengan kemarahan yang tak terkendalikan lagi. Sambutlah seranganku ini dua jari tangan kirinya segera mencolok kedua matu Wan Ji, sementara telapak tangan kanan memotong iga kiri lawan, jurut serangan yang digunakan adalah Yew Hang Sisui, kawanan lebah bermain di alas putik bunga, serta Chai Loan Lian Hoa, bunga indah berwarna-warni. Berbicara soal ilmu silat, maka kepandayan yang dimiliki Wan Ji sekarang beberapa kali lipat lebih lihai daripada Kim Chai Hang setelah ia belajar ilmu silat dari Sien Kau, Monyet Sakti, Tiat Leng, ilmu silat yang dimilikinya saat ini sudah terhitung kelas satu di dunia perselatan. Meskipun dua jurus serangan yang dilancarkan Kim Chai Hang sangat lihai, tapi dalam pandangan Wan Ji bukanlah ancaman yang serius, sambil tertawa dingin dia mengagus ke samping, berbareng tangan kanannya segera balas mencengkeram persendian pergelangan tangan kanan musuh. Betapa terperanjat Kim Chai Hang menghadapi ancaman tersebut, mimpik pun ia tak menyangka seorang nona cilik yang masih begitu muda ternyata memiliki jurus serangan yang luar biasa lihainya, bukan saja dua serangan mautnya berhasil dihindari dengan mudah, malahan tangan kiri sendiri terancam oleh serangan musuh. Kim Chai Hang jadi terkesiap, apalagi setelah merasakan betapa tajamnya angin serangan lawan pergelangan tangan cepat ditarik ke bawah gagal dengan serangan yang pertama, Wan Ji tidak memberi kesempatan bagi musuh untuk menarik napas, tangan kiri mencengkeram ke depan sementara telapak tangan kanan menabas jalan darah Cian Keng Hiat di bahu lawan. Dengan agak kerepotan Kim Chai Hang menghindarkan diri dari cengkeraman tangan kiri lawan tapi bacokan telapak tangan kanan tak dapat dihindarkan lagi, untuk menangkis jelas tak sempat, tampaknya bacokan Wan Ji itu segera akan bersarang di tengkuk Kim Chai Hang. Telapak tangan Wan Ji sepintas lalu kelihatan kecil, halus dan lemas, tapi dengan tenaga dalam yang kuat, bacokannya tidak kurang tajamnya daripada bacokan pedang atau golok. Tian Pek terkejut, cepat ia membentak, tahan Wan Ji tapi Wan Ji anggap tidak mendengar, bacokan telapak tangan di ayun lebih cepat lagi ke tengkuk musuh. Secepat kilat Tian Pek menerjang maju, tangan kirinya menarik lengan Kim Chai Hang terus diseret mundur, sementara tangan kanan digunakan menangkis serangan Wan Ji. Plak telapak tangan saling beradu. Tubuh Wan Ji bergetar, ia terdorong mundur tiga langkah, mukanya pucat karena marah, matanya melototi Tian Pek dengan merah berapi. Kim Chai Hang terlempar ke samping dan berhasil lolos dari maut, ia berdiri dengan muka pucat seperti kertas, ia merasa malu bercampur gusar Tian Pek, juga merasakan telapak tangannya yang beradu dengan tangan Wan Ji itu terasa panas dan sakit. Diam-diam ia memuji kehebatan tenaga dalam gadis itu, sekalipun begitu lahirnya dia berlagak tenang, katanya, Wan Ji, kau sama sekali tiada permusuhan dan dendam apapun dengan Nona Kim, kenapa kau melancarkan serangan mematikan kepadanya? Tandatannya tentu saja Wan Ji merasa tak senang hati karena pemuda pujaan hatinya telah menyelamatkan jiwa lawan cintanya, lebih-lebih setelah mendengar ucapan yang jelas membela Kim Chai Hang tersebut, tak tahan lagi ia melelahkan air mata. Sambil mendepakan kakinya ke tanah dan menggigit bibirnya untuk menahan isak tangisnya ia berteriak, aku benci kau selama hidup ini aku tak sudi bertemu lagi dengan kau habis berkata, ia terus putar badan dan berlari pergi. Mau lari kemana? Lihat serangan mendadak dari balik pohon sana berkumandang suara bentakan menyusul secombot cahaya hijau segera bertaburan menyongsong Nona itu. Untung Ginkang Mi Gong Hoan Ing yang dimiliki Wan Ji telah mencapai puncak kesempurnaan, sekalipun tiba-tiba menghadapi seragapan senjata rahasia yang dilancarkan dengan keru yang licik dan keji, ia tidak menjadi gugup. Mendadak ia melejik dan mengapung tinggi ke atas, dengan begitu Mgi yang bersinar hijau itu segera berdasingan menyambar lewat di bawah kakinya. Tian Pek merasa ngeri juga menyaksikan kejadian itu hingga berkeringat dingin. Cinta Wan Ji terhadap Tian Pek boleh dikatakan sudah mencapai tingkatan tergila-gila, tatkala ia saksikan pemuda pujaannya ternyata mengadakan pertemuan gelap dengan gadis lain, kontan saja hawa amarahnya berkobar. Masih mendingan bila Tian Pek tidak memukul mundur dirinya di hadapan saingan cintanya itu, apalagi pemuda itu pun mencela tindakannya, bisa dibayangkan betapa remuk rendam perasaannya. Dengan menahan rasa sedih segera ia tinggal pergi, siapa tahu ia disergap lagi secara keji dan licik, kemarahannya seketika tertumplek kepada penyergap ini. Kini rasa cemburu, benci, dendam, gusar dan sedih bercampur aduk dalam hatinya, gadis yang lembut itu jadi garang dan menyeramkan, begitu berada di udara ia terus mementak, dengan cepat luar biasa ia menerkam penyergapnya itu. Dengan daya terkam ke bawah itu, ia kerahkan segenap tenaganya, kedua telapak tangan menghantam batok kepala lawan. Rupanya penyergap itu tak menduga Wanji akan melambung ke udara untuk menghindari ancaman senjata rahasianya, melihat tubrukan maut yang mengerikan itu buru-buru ia cabut pedangnya untuk membela diri. Pada saat itulah segenggam senjata rahasia berwarna hijau kembali menyambar datang dari sudut halaman lain, malahan kali ini sambaran MG ini sama sekali tidak menimbulkan suara. Bukan saja jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang pertama tadi, bahkan sambaran MG ini pun jauh lebih kuat jelas penyerang kali ini terlebih tangguh daripada yang pertama tadi tertampaklah bayangan hijau menyelimut di angkasa, bagaikan gerombolan kunang-kunang langsung mengurung sekujur badan anak darah itu. Tian Pe, terperanjat, cepat ia berseru, Wanji, awas, di belakang ada senjata rahasia lagi rupanya ia menyadari gelagat tidak enak, tampaknya serangan kedua sukar dihindarkan Wanji, maka sambil mementak ia terus melompat maju dan melancarkan pukulan dasyat ke arah senjata rahasia tersebut. Banyak di antara senjata rahasia itu terpental dan berhamburan ke tanah tersampuk oleh angin pukulan Tian Pe, akan tetapi disebabkan jaraknya agak jauh, angin pukulannya tak berhasil merontokkan seluruh senjata itu. Tampaklah belasan titik cahaya hijau masih menyambar ke tubuh Wanji. Waktu itu Wanji sudah melayang turun ke tanah, dia pun tahu ancaman senjata rahasia dari belakang itu tapi berhubung tenaga pukulannya sudah telanjur dilancarkan dengan sepenuhnya untuk menghantam penyerga pertama yang dibencinya tidaklah mungkin baginya untuk melambung lagi untuk menghindari ancaman kedua ini. Dalam keadaan begitu cepat ia anjlok kebewah, berbareng pukulannya diperkeras untuk menghantam lawan di bawah. Meski penyerga pertama tadi sudah melolos pedangnya, tapi melihat hantaman Wanji yang dasyat ini, ia tak berani sambut dengan kekerasan, cepat ia melompat ke samping. Belang di bu pasir berterbangan, pukulan dasyat itu menimbelkan dua liang yang dalam di permukaan tanah, sungguh luar biasa bahwa seorang nona cilik muda belia memiliki tenaga pukulan sedasyat ini tapi setelah serangannya mengenai tempat kosong. Wanji lantas turun ke bawah, mendadak ia sempoyongan, mukanya pucat, agaknya cukup parah terluka dalam. Penyerga pertama tadi tertawa terbahak-bahak ia, tak punya lengan kiri dengan pedang di tangan kanan segera ia menusuk ke dadawan ji. Rupanya sewaktu Hanji mengapung di udara tadi ia telah dilukai oleh hamburan senjata rahasia yang kedua kalinya, paha dan iga sebelah kiri masing-masing termakan oleh senjata rahasia lawan sehingga rasa sakitnya merasuk ke tulang, berdiri saja hampir tak kuat, bagaimana mungkin ia sanggup mengelakkan tusukan pedang yang ganas itu. Rasa sakit yang tidak kepalang itu membuat pandangan Wanji berkunang-kunang, ia putus asa, sambil menghelana pasia berpikir, ai, tak tersangka akhirnya aku harus tewas di depan kekasih yang telah berubah pikiran. Tahu begini, lebih baik mati saja dulu, dengan begitu mungkin masih tertinggai sedikit kenangan manis, tapi kini-kini ia hanya bergumam dan tak mampu menghindari ujung pedang musuh. Yang membuatnya sedih bukan soal mati, tapi kekasih yang mengikat janji dengan gadis lain, buyarlah impiannya dan hancurlah segala harapannya. Bengki peng, tahan terdengar Tianpek, membentak. Belang. Belang benturan keras segera menggelegar, tak kalau Wanji membuka matanya yang kabur, lamat-lamat dilihatnya pemuda buntung yang hendak menusuknya tadi berdiri mematung dengan muka pucat dan sorot metu yang bengis. Pedangnya sudah terlepas, darah meleleh keluar dari ujung bibirnya, jelas ia terluka tidak keringan Wanji berpaling lagi ke arah lain, dilihatnya engkau Tian yang dicintainya tapi juga dibencinya sekarang sedang berdiri kering di sampingnya. Rasa sedih yang membuat putus asa Wanji tadi tiba-tiba berubah menjadi kegirangan, ia bergumam lagi, oh, rupanya engkau Tian yang menyelamatkan jiwaku. Ah, engkau Tian masih tetap mencintai aku, oh, betapa bahagianya aku. Engkau pe-engkau pek, sayangah, sekalipun aku harus mati sekarang juga, aku rela sebab aku akan mati dengan bahagia. Tiba-tiba rasa sakit yang tak tertahan menyusup puluh hatinya, sekali ini Wanji benar-benar jatuh tak sadarkan diri. Sementara itu, setelah Tian Pek berhasil memukul rontok pedang Beng Kipeng dan sekalian melukainya, tiba-tiba dilihatnya pulau Wanji oboh pingsan, cepat ia melompat maju dan menyambar tubuh si nona yang akan roboh itu. Melihat keadaan luka Wanji, Tian Pek menjadi gusar, teriaknya, hektometer, terhadap seorang gadis tak berdosa kalian pun tega menyerangnya secara rendah dan keji. Beginikah tindakan yang biasa dilakukan orang-orang istana keluarga Kim? Huh, sungguh memalukan sekali. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa dingin, menyusul sebuah kursi beroda muncul dari balik pohon yang rindang sana. Di atas kursi beroda itu berduduklah Ching Housin Kim Kiu yang termashur. Di belakang Ching Housin Kim Kiu mengikut belasan orang laki-laki berpakaian ringkas dan tujuh anak tanggung berbaju putih yang membawa pedang perak, semuanya melotot ke arah Tian Pek. Setiba di depan pemuda itu, Ching Housin Kim Kiu lantas berkata dengan tertawa dingin, Hei siapa menang di alah raja, siapa kalah di alah penyamun. Bagi orang persilatan yang penuh dengan pertikaian dan permusuhan, siapa kuat dia menang, siapa lemah dia kalah, kenapa mesti memusingkan pertarungan Kier, terang-terangan atau men sergap segala merah padam wajah Tian Pek demi berhadapan dengan musuh besarnya, dengan melotot dan menggereget ia berteriak, Bangsat! Tua bangka! Kau manusia munafik, dengan Kier licik dan keji kau mencelakai saudara angkatmu, kemudian merampok harta bendanya dan menggunakan harta yang tak halal itu untuk memelihara begundal-begundalmu guna menunjang perbuatan musukmu. Hektometer, hari ini kau bertemu dengan si Oya, inilah detik terakhir hidupmu, tamatlah riwayatmu sekarang pedang hijau segera dicabut keluar, kemudian dengan menggereget ia menambahkan lagi, Kim Kiyu, serahkan jiwamu belum pernah cinghausin Kim Kiyu dicaci maki orang dengan keruk yang begitu berani, untuk sesaat tokoh yang berata aneh ini jadi tertegun, ia terbelalak lebar dan lama sekali mengamati anak muda itu, sejenak kemudian ia baru berkata, menuruti adatku, kau mencaci maki padaku, dosamu harus diganjar dengan kematian. Akan tetapi mengingat usiamu masih muda ternyata mempunyai rasa dendam yang sedemikian mendalam atas diriku, aku menjadi ingin tahu bagaimana duduknya persoalan. Nah, katakanlah apa alasanmu sehingga rasa bencimu padaku demikian hebatnya. Padahal sudah puluhan tahun aku tak pernah muncul di dunia persilatan, apalagi setelah kakehku dibikin cacat oleh musuhku hingga lumpuh, wataku memang berubah menjadi pemarah, sekalipun begitu ku yakin belum pernah bermusuhan dengan orang lain, apalagi dengan umurmu yang masih muda, masa sejak berada di rahim ibu muka sudah bermusuhan denganku. Nah katakanlah sebab-sebabnya, kau datang memusuhi aku atas hasutan orang lain barangkali Tian Peek, menengadah dan tertawa latah, sahutnya, Hahaha, menurut perkataanmu ini, rasanya Ching Husin sudah jadi orang baik-baik, sungguh lucu dan menggelikan. Hektometer, ingin ku tanya padamu, apakah kau masih ingat pada Peek Kolek Kiam Tian Intian, pemimpin Kang Lam Jit Hiap di masa lalu bukan saja Ching Husin Kim Kiu terperanjat demi mendengar nama Peek Kolek Kiam, bahkan semua orang yang hadir di situ ikut terkesiap. Lama sekali Kim Kiu melototi Tian Peek tanpa berkedip, setelah itu baru ia berkata, aku dengar kau si Tian, apakah kau ini keturunan Tian Intian kau heran dan terkejut ejek Tian Peek, hahaha, tentunya kau tak menyangka ayahku mempunyai keturunan bukan? Tentunya kau tak menduga ada orang akan membongkar ke Kejiamnu mencelakai saudara angkat sendiri? Hahaha, Tian memang maha adil, akhirnya Putra Peek Kolek Kiam Tian Intian berhasil menemukan pembunuh ayahnya. Hahaha, Kim Kiu, apa yang hendak kau katakan lagi berbicara sampai di sini? Ia lantas menengadah dan tertawa terbahak-bahak dengan suara yang menggelegar. Berubah hebat air muka Ching Husin Kim Kiu, sebentar pucat sebentar berubah jadi hijau, entah terkejut entah keder, untuk sesaat ia tak dapat bersuara. Ayah tiba-tiba Kim Chai Hang menubruk ke samping ayahnya dan berseru sambil menangis. Benarkah apa yang dikatakan Tian Xiao Hiap? Ayah, ku kira kejadian ini pasti suatu kesalahpahaman belaka, pasti ada orang yang sengaja mengadu domba agar kalian saling bermusuhan, anak percaya ayah adalah orang baik, tak mungkin ayah mencelakai saudara angkat sendiri titik. Oh, ayah, berilah keterangan sejelas-jelasnya kepada Tian Xiao Hiap akan kesalahpahaman ini. Oh, ayah, cepat katakanlah. Memandangi puterinya yang menangis sedih, air muka Ching Husin Kim Kiu mengalami perubahan beberapa kali, mendadak ia melotot bengis, ia tertawa seram dan berkata, ha ha ha, apa yang diucapkan bocah itu memang benar, akulah yang telah membinasakan Tian In Tian. Cuma apa yang dikatakan bocah itu keliru besar, ayahnya sendiri yang merupakan seorang iblis, dia yang menganiaya dan menindas ke enam saudara angkat sendiri, membuat kami jadi selalu menderita, karena tak tahan akhirnya kami memberontak dan bekerjasama untuk membinasakan dia. Hektometer, dia yang lebih dulu tak berbudi sebagai kakak angkat sehingga kami pun tak setia. Ia mati dalam suatu pertarungan yang adil aku tak dapat disalahkan atas kematiannya itu. Gusar Tian Pek tak terkatakan, dia menggigit bibir dan menahan perasaan yang hendak meledak itu. Ia menyadari berhasil atau tidak membalas sakit hati ayahnya, semua itu bergantung pada pertempuran malam ini, maka sedapatnya ia menahan gejolak perasaannya agar tidak menggagalkan usahanya. Sementara itu Kim Chai Hang sedang menjerit sedih, oh tak mungkin titik tak mungkin terjadi begitu saking sedih ia terus jatuh pingsang di samping kursi berode ayahnya. Kata orang, lelaki hidup untuk bekerja, perempuan hidup untuk bercinta. Semenjak kecil Kim Chai Hang telah kehilangan kasih sayang ibunya, dalam pandangan anak darah itu ayahnya adalah malaikat pengasih pujaannya. Dia menghormat serta memuja ayahnya, menganggapnya sebagai simbol kepercayaan dan panji kehormatan. Dan sekarang terbukti bahwa ayahnya bukanlah orang yang agung bijaksana bahkan menjadi musuh besar pemuda yang kini telah menguasai seluruh perasaannya, dapat dibayangkan betapa hebat pukulan batin yang dirasakan gadis itu. Ching Housin Kim Kiyu tak malu disebut seorang laki-laki yang berhati baja, meskipun tahu puterinya jatuh tak sadarkan diri, namun ia tidak menggubris, bahkan melirik pun tidak. Sorot matanya yang bengis tetap tertuju Tian Pek, katanya, hehehe, sudah puluhan tahu rahasia ini tersimpan, selama ini tak ada yang tahu Tian Intian masih mempunyai seorang anak yang masih hidup di dunia ini. Sekarang, semuanya telah menjadi jelas, bila kau tahu diri dan bisa berpikir, boleh segera berlalu dari sini, tak nanti ku halangi dirimu, tapi kalau tak tahu diri ia terserahlah sampai di sini, ia tertawa dingin, lalu menambahkan, hanya sebelumnya ingin ku peringatkan kepadamu, kalau kau tetap nekat mencari gara-gara maka itu berarti kau mencari kematianmu sendiri. Tian Pek melotot beringas, teriaknya dengan murka, bila dendam kematian ayahku tidak dibalas, apa gunan fa aku hidup di dunia ini? Bangsat tua, kalau kau punya keberanian mengakui dosamu, maka bersiaplah menerima kematianmu, hari ini aku Tian Pek akan menggunakan darahmu sebagai sesajan untuk arwah ayahku. Habis ucapannya, dia baringkan Wan Ji di atas tanah, ia putar pedang bucing Pek, dan menusuk lawan dalam gusarnya serangan pertama Tian Pek ini lantas menggunakan Hang Lui Pek Kiam ajaran Sin Lutiatan. Hang Lui Pek Kiam memang ilmu pedang mahalihai, dengan jurus Hang Cheng Lui Beng, angin berambus guntur menggelegar, hawa pedang yang tebal seketika menyelimuti seluruh hangkasa, disertai deru angin yang keras, bucing Pek Kiam segera mengancam dada Ching Hu Xin Kim Kiu. Terkesiap Ching Hu Xin Kim Kiu menghadapi serangan yang mengerikan itu, ia tak menyangka ilmu silat Tian Pek jauh melampaui dugaannya, malahan kelihatan lebih hebat daripada Pek Lui Kiam Tian Intian dulu. Cepat Kim Kiu putar kursi, berodanya, dan menggelinding ke samping. Dalam keadaan begitu, Ching Hu Xin Kim Kiu hanya memikirkan bagaimana caranya menghindarkan diri dari ancaman musuh, ia lupa puterinya yang pingsan masih bersandar di samping kursi berodanya. Dengan bergeraknya kursi beroda itu, otomatis tubuh Kim Chai Hang roboh ke tanah Tian Pek, terlalu napsu ingin balas dendam, serangan yang dilancarkan dengan sendirinya keji tanpa kenal ampun. Maka tatkala Ching Hu Xin Kim Kiu menggeser kursi dan menghindari tujukan maut, cahaya pedang berkilat langsung menyambar ke depan mengancam tubuh Kim Chai Hang yang pingsan. Sekeras-keras hati Ching Hu Xin Kim Kiu masih sayang juga pada nyawa puterinya, melihat Kim Chai Hang terancam oleh senjata Tian Pek, segera dia berteriak keras, jangan melukai putriku titik. Rupanya Tian Pek sendiri pun menyadari apa yang akan terjadi sekuatnya ia berusaha menarik kembali serangatnya. Tapi keenam bocah tanggung berbaju putih tadi tidak tinggal diam, demi melihat majikannya terancam bahaya, serentak pedang perak mereka dilolos, mirip selapis dinding perak, berbareng mereka menangkis. Tering Tering tanda seru terdengar dentingannya ring, enam pedang perak tersampuk oleh pedang Tian Pek, keenam bocah tanggung berbaju putih itu merasakan telapak tangan panas dan sakit, hampir saja pedang perak mereka terlepas dari cekalan. Tian Pek tidak melanjutkan serangan lagi, dia tarik kembali pedangnya dan melayang mundur ke belakang. Sebagai seorang pemuda yang jujur dan bijaksana, ia tidak ingin mencelakai orang yang tidak bersalah juga tiada sangkut paut dengan masalah yang dihadapinya, maka dari itu walaupun rasa bencinya pada Ching Ho Sin Kim Kyo sudah merasuk tulang, akan tetapi ia tidak ingin melukai Kim Chai Hang yang tak kesadarkan diri serta keenam anak kecil. Ia bijaksana dan mulia, tapi orang lain tidaklah sebaik dia, baru saja dia bergerak mundur sekonyong-konyong Ching Ho Sin Kim Kyo ayun tangannya, segenggam Ching Ho Piau segera berhamburan pula. Senjata rahasia Ching Ho Piau adalah senjata andalan Kim Kyo, apalagi setelah kakinya lumpuh akibat salah minum obat, kepandainya itu dilatih terlebih hebat dan boleh dibilang sudah tiada bandingannya di kolong langit ini. Belum lagi Tian Pek berdiri tegak, tahu-tahu cahaya hijau menyelokan telah tersebar memenuhi angkasa, sekujur badannya terkurung oleh senjata lawan. Cepat ia putar pedang hijau bagai ketiran untuk melindungi semua het sepenting di tubuhnya. Keling. Kering suara gemerincing berkumandang menciptakan serentetan irama yang kacau, semua Ching Ho Piau yang mengancam tiba disapu bersih oleh pedang Tian Pek. Namun Kim Kyo benar-benar seorang ahli senjata rahasia, selagi Tian Pek sibuk menangkis semua senjata rahasia yang mengancam tadi, mendadak ia mengeluarkan pula segenggam Ching Ho Piau, satu di antaranya disentil ke atas tanah. Tian Pek tidak tahu apa maksud lawan, kering mendadak senjata rahasia yang disentil ke bawah tadi setelah menyentuh tanah terus melejit kembali ke atas, setelah berputar setengah lingkaran terus menyambar ke bawah perut Tian Pek. Heran Tian Pek, ia pikir kalau satu genggam saja tak mampu mengapa-apakan diriku masa cuma satu biji matu uang begini bisa berguna? Belum lenyap pikirannya, tahu-tahu matu uang tadi sudah mendekati lambungnya, dalam keadaan begitu, cepat dia menangkis dengan pedangnya. Kering terjadi lagi dentingannya ring, matu uang itu mencelat dan berputar satu lingkaran dan mendadak menyambar kembali ke bagian kaki. Tian Pek berjingkat kaget, buru-buru ia angkat kakinya sambil berputar, walaupun begitu matu uang tadi masih sempat menerobos celananya hingga robek. Walaupun tidak sampai terluka dan hanya celananya saja yang robek, namun pelajaran ini cukup mengerikan Tian Pek hingga berkeringat dingin. Sebab ia tahu senjata rahasia ini beracun, tempoh hari ia sudah merasakan Ching Ho Piao ini ketika bertarung melawan Beng Ki Peng, untung Kim Chai Hang segera memberikan obat penawar kepadanya hingga tidak berhalangan. Keadaan sekarang sudah berubah, andai kata kali ini sampai terluka lagi, tak mungkin ia mendapatkan obat penawar pula. Dalam pada itu Ching Ho Siu Kim Kyo sedang tertawa terbahak-bahak, ajaknya, itulah permainan yang bernama Ching Ho Pai Siu, kecapung memberi selamat panjang umur, dan kau sudah tak mampu mempertahankan diri, apalagi bila kumainkan Ching Ho Ho Antong, kecapung memenuhi kolam, yang merupakan serangan mematikan, maka kau pasti akan mati tak tertolong lagi bicara sampai di situ, jari tangannya kembali menyentil sebatang Ching Ho Piao ke depan. Kali ini Tian Pek sudah tahu kelihayannya, ia tak berani menyemputnya dengan pedang lagi, ketika titik cahaya hijau menyambar datang, cepat ia mengagus ke samping. Siapa sangka, belum sempat ia menghindari ancaman pertama, Ching Ho Sin telah melepaskan senjata rahasianya yang kedua, menyusul berturut-turut ia lepaskan pula serem tetan matu uang yang semuanya ditujukan ke permukaan tanah. Dengan menggunakan daya pantulan itulah senjata rahasia tersebut meloncat ke udara dan menyambar dari arah yang berbeda dan tak terduga untuk menyerang sasarannya. Seketika Tian Pek kelabakan, ia berkelit ke sana dan menghindar ke sini dengan kalang kabut diam-diam Tian Pek gelisah, ia pikir bila keadaan ini berlangsung terus maka lama-kelamaan aku bisa mati kehabisan tenaga Andaikan tidak terkena serangan, daripada mati konyol lebih baik kuterjang ke samping bangsa tua itu, sekalipun mati akan kuajak dia gugur bersama. Setelah ambil keputusan, dengan cepat dia menghindari sambaran sebuah senjata rahasia itu, kemudian berusaha mendekati lawannya. Tapi Ching Ho Sin Kim Kiyu cukup cerdik, dia dapat menebak maksud anak muda itu, ia tertawa mengejeknya, heh, percuma kau cari akal, sedangkan ayahmu saja tak dapat lolos dari tanganku, apalagi anak ingusan macam kasraya berkata, segenggam Ching Ho Piau. Segera ditaburkan pula ke atas tanah. Kering. Kering cahaya hijau bermunkratan keempat penjuru dan serentak mengancam hiat sepenting di badan Tian Pek. Terkejut Tian Pek, terdengarlah Ching Ho Sin tertawa terbahak-bahak, hahaha, inilah Ching Ho Ho Antong, kecapung memenuhi kolam, untuk mengantar kau pulang ke akhirat, segera Tian Pek merasakan kaki dan lengan sakit pedas, beberapa buah Chiok Ho Piau telah bersarang di tubuhnya. Habislah riwayatku, keluh Tian Pek dalam hati. Tapi demi teringat pada sakit hati ayahnya yang belum terbalas, ia merasa tak rela untuk mati dengan begitu saja. Sekuatnya ia tutup hiat sepenting di seluruh tubuh sehingga racun untuk sementara tak sampai menyerang ke dalam jantung, kemudian ia menarik napas panjang, entah dari mana datangnya kekuatan, ternyata ia berhasil melompat ke atas pagar taman yang tinggi, anak keparat, ingin kabur kemana ejek Ching Ho Sin Kim Kyo sambil tertawa. Kau sudah terkena senjata rahasia beracun tidak sampai tiga jam. Jiwamu pasti akan melayang berdiri di atas dinding Tian Pek, merasa pandangannya berkunang-kunang, hampir saja ia jatuh terjungkal ke bawah, tapi sekuat tenaga ia berdiri tegak di situ, lalu memaki dengan geregetan, Bang Sat Tua, hari ini kuampuni jiwa anjingmu, tapi suatu saat si Oya pasti akan datang lagi untuk membuat perhitungan dengan kau habis ini ia terus melompat turun ke Iwar Taman dan lari secepatnya. Jangan biarkan anak keparat itu melarikan hari, tangkap dia sampai dapat tanda seru teriak Ching Ho Sin Kim Kyo dengan gusar. Disambung suara bentakan, berpuluh jago istana keluarga Kim segera melakukan pengejaran keluar pekarangan. Ketika Tian Pek melompat keluar gedung itu ia masih sempat mendengar rintihan Kim Chai Hong, Oh, Ayah, ampunilah jiwanya, tentu saja Tian Pek tidak membiarkan dirinya tertangkap oleh musuh, setelah mengetahui ada yang mengejar, ia terus kabur ke depan, sekalipun tubuhnya terasa linu, sakit, lemas dan kesemutan, tapi ia bertahan sekuatnya dan berlarian dengan cepat menjauhi tempat itu. Sementara itu sudah tengah malam, keramaian di kota Lemking mencapai puncaknya, acara malam cap gaun meh yang dinanti-nantikan oleh segenap lapisan masyarakat semenjak petang telah dimulai yaitu acara kembang api udara serta melepaskan lampion penduduk berjubel-jubel ingin mengikuti tontonan menarik itu, beraneka warna kembang api memenuhi udara menciptakan bentuk warna-warni yang sangat indah, sementara kembang api bersemarak di angkasa, banyak penduduk yang membawa lampion berhias saling berlarian menuju ke luar kota. Suasana bertamah ramai, lautan manusia berdesak-desakan memenuhi jalan raya, hal ini memberi kesempatan baik bagi Tian Pek untuk meloloskan diri dari kejaran jago istana Kim, waktu itu Tian Pek sudah bermandikan darah, racun keji yang terkandung di ujung senjata Ching Ho Piao mulai mengembang dalam tubuhnya, kesadaran dan daya ingatannya mulai kabur, untung saja ia terhimpit di antara orang banyak yang saling berdesakan sehingga tubuhnya tidak sampai roboh. Begitulah, di tengah berjubelnya orang banyak akhirnya Tian Pek dengan setengah sadar terbawa oleh arus manusia sampai di pintu Chin Hwai Bun dan mencapai tepi sungai Chin Hwai. Sambil berteriak-teriak, arus manusia itu saling berebut menuju ke sungai dan membuang lampion mereka ke dalam air, beraneka warna lampion segera terombang ambing di bawah arus menuju ke hilir, pemandangan tampak indah menawan. Tian Pek juga terbawa ke tepi sungai, ia sudah kehadisan tenaga, tubuhnya lemah sekali, karena tidak terhimpit lagi oleh orang banyak, akhirnya ia roboh terkulai tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, Tian Pek merasakan sekujur badannya sakit sekali, cepat ia membuka matu dan memandang sekelilingnya. Ia lihat dirinya berbaring di ruangan pendopo sebuah kelenteng bobrok. Ruangan ini amat besar, atapnya sudah banyak berlubang, bintang tampak bertaburan di langit yang gelap, jelas masih malam hari. Kelenteng ini benar-benar sudah bobrok, patung di meja pemujaan tampak sudah rusak, sarang labah-labah memenuhi langit-langit ruangan dan debu bertimbun. Tapi aneh, tempat Tian Pek berbaring adalah sebuah meja sembahjang yang bersih, malahan alas tidurnya adalah rumput kering yang tebal, sebuah selimut tebal menutupi badannya. Tapi setelah pikiran Tian Pek jernih kembali, waktu ia berpaling, apa yang terlihat kemudian hampir saja membuat dia menjerit kaget. Di bawah cahaya pelita yang remang-remang tampak seorang manusia aneh berwajah hijau dan berambut merah dengan memegang belati sedang menusuk tubuhnya. Betapa terperanjatnya Tian Pek, dia mengira dirinya terjatuh ke tangan iblis buru-buru saja ia menjerit, mendadak kaki terasa sakit tidak kepalang, tanpa ampun lagi pemuda itu jatuh pingsan pula. Tak kala ia siuman kembali untuk kedua kalinya, rasa ngeri masih belum lenyap, ia coba menoleh, tapi apa yang dilihatnya membuatnya tercengang lagi. Suatu pemandangan aneh muncul kembali, manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah tadi sudah tak ketahuan kemana perginya, yang duduk di sebelahnya sekarang adalah seorang gadis cantik dan sedang menatapnya dengan pandangan penuh rasa kasih sayang hampir saja Tian Pek, tidak percaya pada matanya sendiri, ia mengira sedang bermimpi, ia kucek-kucek matanya dan memandang pula, dilihatnya sepasang metu yang jeli dan besar masih menatapnya tanpa berkedik. Tian Pek segera angkat tubuh hendak berduduk, serunya dengan khawatir, aku, aku berada di mana koma tapi segera pula tubuhnya terasa sakit tidak kepalang, sebelum kata-kata itu berlanjut, ia menjerit dan jatuh telentang. Gadis cantik itu tertawa manis, ucapnya lembut, engkau jangan bergerak dulu, senjata rahasia yang bersarang di badanmu baru ku cabut dan racunnya sudah punah, tapi mulut lukanya belum merapat, asal istri istirahat dua hari lagi, tentu kau akan sehat kembali, sudah beberapa gadis cantik yang pernah dilihat Tian Pek, seperti Bu Yung Hang yang dingin dan anggun, Tian Wan Ji yang polos dan lincah, serta Kim Chai Hang yang mendapat julukan Kang Lam Tiet Bi Jin. Akan tetapi gadis yang berada di depannya saat ini benar-benar luar biasa sekali, kecantikannya sedikit pun tidak berada di bawah Kim Chai Hang, kelincahan dan kepolosannya tidak kalah daripada Tian Wan Ji, malahan tampaknya lebih anggun daripada Bu Yung Hang, wajahnya begitu cerah bagaikan Seng Surya di musim semi. Dandanannya juga sederhana, ia tidak berbeda maupun memakai gincu gerak-geriknya lugu seperti anak perawan keluarga rakyat kecil, tapi bergaya lembut dan anggunnya putri keluarga bangsawan cuma tidak mewah dan tidak angkuh. Tian Pek tertegun termanggul seperti orang kehilangan sukma selang sesaat kemudian ia terus berpaling ke arah lain dan seperti ingin mencari sesuatu. Eh, apa yang kau cari tiba-tiba si gadis cantik menegur dengan tertawa manis. Tadi aku seperti melihat seorang manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah gadis itu tertawa pula ia ambil sebuah topeng di belakangnya dan diperlihatkan kepada anak muda itu. Sekarang Tian Pek baru tahu, kiranya manusia aneh bermuka hijau dan berambut merah itu tak lain adalah penyamaran gadis ini dengan topengnya. Oh, rupanya nona menggodaku dengan memakai topeng ini katanya kemudian, Ai, kalau begitu, agaknya nona pula yang telah menyelamatkan jiwaku kembali gadis itu tertawa manis dan mengangguk. Boleh ku tahu siaban nama nona agar budi kebaikan ini dapat ku balas di kemudian hari tanya Tian Pek. Gadis itu tertawa dan tidak menjawab, dia angkat topeng bermuka hijau dan berambut merah itu sambil menggerakannya ke sana kemari. Tian Pek melongo bingung, ia tak paham apa maksud gadis itu, maka ditatapnya gadis itu dengan sorot mata penuh tanda tanya. Coba tebak siapa nama ku tanya gadis itu sambil tertawa. Ah, rupanya nona suka bergurau, masa nama orang boleh sebarangan dijadikan tebakan gadis itu menatapnya lekat-lekat penuh arti, katanya kemudian, engkau betul-betul tak tahu atau cuma pura-pura bodoh Tian Pek. Jadi melengak sekali lagi dia mengamati wajah orang yang cantik jelita, ia berusaha mengumpulkan semua ingatannya, tapi ia merasa benar-benar belum pernah berjumpa dengan nona ini, ia pun tidak pernah mendengar bahwa di Dumni Kangau ada seorang gadis cantik yang suka mengenakan topeng setan begini. Dengan menyengir akhirnya ia berkata aku belum pernah bertemu muka dengan nona, juga belum pernah mendengar, masa kau belum lagi tahu siapa diriku setelah melihat topeng ini sekali lagi gadis itu menegur sambil memperlihatkan topengnya. Tian Pek tambah bingung, untuk sesaat ia tak mampu menjawab, dalam hati ia berpikir, jangan-jangan gadis ini memang memiliki nama besar di dunia persilatan. Mungkin aku yang picik dan kurang pengalaman, maka tidak tahu siapa dia titik. Sementara dia masih termenung, gadis itu tertawa manis, sambil menepuk pemuda itu bagaikan kasih sayang seorang ibu. Ia berkata, kau tak perlu peras otak untuk memikirkan soal itu lagi, akhirnya toh kau akan tahu sendiri, kini lu kamu belum sembuh, walaupun senjata rahasia yang bersarang di tubuhmu sudah ku cabut keluar dan racun yang mengeram di tubuhmu telah kupunahkan, akan tetapi paling sedikit kau perlu istirahat selama 3-5 hari, perutmu tentu sangat lapar bukan? Tunggulah sebentar di sini, akan ku carikan makanan bagimu setelah membuang 6 kepingan metu uang tembaga hijau di sisi Tian Pek, dia segera berkelebat pergi dengan cepat. Cepat amat gerak tubuhnya, diam-diam Tian Pek memuji sambil menjulur lidah. Jangankan ia sendiri tak mampu menandingi, sekalipun Paman Lui yang lihai gintangnya serta Wan Ji yang pernah dipujisin Lu Tiatan rasanya juga sukar menandingi kehebatan Nona itu. Tanpa terasa pikiran Tian Pek melayang jauh, melihat gintangnya yang lihai dapat diduga pula ilmu silatnya pasti sangat tinggi, pasti juga namanya sangat tersohor di dunia persilatan, tapi siapakah dia? Mengapa belum pernah terdengar selama ini? Akhirnya sorot matanya tertuju pada 6 keping metu uang yang ditaruh gadis itu di sampingnya sebelum pergi tadi. Mendingan kalau tak memandang benda itu, darah panas segera bergelora dan mata pun merah berapi. Nyata sedikit pun tak ada bedanya antara ke-6 keping metu uang ini dengan metu uang tembaga yang ditinggalkan mendiang ayahnya, metu uang inilah yang disebut Ching Ho Piao, senjata rahasia andalan Ching Ho Sin Kim Kiu. Ayah tewas terkena senjata rahasia beracun ini, untung ada gadis cantik itu yang menolong aku, kalau tidak, mungkin aku pun sudah tewas seperti apa yang dialami. Ayah makin dipikir pemuda itu merasa semakin sedih, gusar dan dendam, tanpa terasa ia pegang beberapa keping metu uang itu cahaya pelita tiba-tiba berguncang terambus angin, menyusul si gadis yang memakai topeng itu telah muncul kembali di hadapannya. Jangan sentuh benda itu bentak nona itu cepat. Metu uang itu mengandung racun yang keji maka cepat Tian Pek menarik kembali tangannya. Tiga hari lamanya racun baru hilang dari sekitar metu uang ini, kata nona itu. Sekarang baru hari kedua, kalau ingin memegangnya tunggu saja sampai besok, apa? Jadi aku sudah dua hari berada di sini tanya Tian Pek dengan terkejut. Dari malam cap gomah sampai malam cap ji tepat sudah dua hari, ucap nona itu sambil tertawa cekikikan. Sebenarnya aku pun terlalu tegang, sekalipun racun metu uang ini lihai sekali, asal tidak masuk darah takkan memberi reaksi apa-apa, tadi aku khawatir metu uang itu melukai jari tanganmu hingga berdarah, kalau sampai terjadi begitu kan kau sendiri yang susah, sambil bicara ia taruh makanan yang dibawanya ke hadapan pemuda itu, kemudian menanggalkan topengnya, lalu berkata lagi, nah, makanlah. Sudah dua hari engkau tidak makan apa-apa, tentu sudah lapar bukan ketika bungkusan itu dibuka ternyata isinya adalah seekor bebek panggang lamkeng serta belasan cakwe. Bebek panggang lamkeng sangat tersohor, jangankan dimakan, baunya saja sudah cukup membuat orang menghilir, apalagi Tian Peek sudah dua hari tidak makan. Tidak heran kalau ia mengganyang hidangan yang diberikan itu dengan lahapnya. Saking bernapsunya pemuda itu mengganyang hidangan itu sampai mulutnya jadi penuh dan tak tertelan, dia kelolo dan makanan yang menyumbat tenggorokannya tak bisa masuk dan tak bisa keluar, saking paniknya wajahnya menjadi merah padam. Mimik wajahnya yang lucu itu menggelikan hati si nona ia tertawa terpingkal-pingkal, perutnya jadi sakit dan air matanya ikut berlinang. Hei, tuanku, makanlah pelahan sedikit serunya sambil tertawa. Jangan-jangan tidak mampus karena senjata rahasia, tapi mati keselak, nah, baru konyol, tiba-tiba kerongkongan Tian Peek berkeruyukan dan matanya mendelik, si nona menjadi khawatir, tapi pemuda itu lantas tarik napas panjang dan berseri. Aduh, hampir saja aku mati tercekik melihat kelakuan Tian Peek yang lucu itu, si nona tertawa terpingkal-pingkal, tanpa terasa ia menjatuhkan diri ke pangkuan anak muda itu. Tapi mendadak Tian Peek menjerit kesakitan, kiranya si nona lupa pada luka di tubuh anak muda itu, cepat ia berbangkit. Dilihatnya anak muda itu sedang memandangnya dengan muka merah, maka si nona lantas mencubit lagi dan keduanya sama-sama tertawa pula cek kakak dan cek kiki. Tengah bercanda dengan riang gembiranya, tiba-tiba di luar kelenteng ada suara keresekan yang lirih, suara yang menyerupai daun jatuh, bila tidak diperhatikan pasti tidak mendengarnya, tapi hal ini tak dapat mengelabui si nona yang lihai itu. Gelak tertawanya seketika terhenti, ia melompat dan mementak nyaring, siapa di sana? Berani mengintip begitu kata-kata terakhir terucapkan, tahu-tahu ia sudah melayang keluar. Sungguh gesit dan cepat gerak tubuh nona itu, tapi di luar tak tertampak sesosok bayangan manusia pun, suasana tetap pening. Nona itu percaya penuh pada ketajaman pendengarannya, meski tidak berhasil menemukan jejak musuh, ia percaya bahwa pendengarannya pasti tidak salah. Ia berdiri dengan bertolak pinggang, ia mendengus, ucapnya, Hektometer, tentunya kau tahu siapa yang berdiam di sini, kalau berani mengintip lagi, jangan menyesal nonamu tidak sungkan-sungkan lagi padamu, pada waktu bicara sekarang, air mukanya yang cantik telah timbul warna guram, kendati suaranya tidak begitu keras, akan tetapi tersiar sampai belasan li jauhnya. Apabila betul ada orang yang mengintip, dalam jarak seluas 10 li pasti dapat mendengar ucapan si nona yang merdu bagaikan burung berkicau tetapi mengandung nada seram dan mengancam itu. Selesai mengucapkan kata-katanya nona itu tidak peduli adakah orang yang bersembunyi di sekitar situ, ia melayang ke udara, setelah berputar satu kali, ibarat burung walet kembali ke sarang, dia menerobos jendela dan masuk ke ruang kelenteng tadi. Engkau berhasil menemukan sesuatu, nona tanya Tian Pek. Senyum manis menghiasi wajah nona itu, berbeda sekali suaranya kini dengan nada ancamannya yang mengerikan di luar tadi. Ia menjawab, kemungkinan ada 1-2 ekor tikus kecil yang bernyali besar bersembunyi di atas sana dan mengintip kita bergurau Tian Pek. Tidak berbicara lagi, persoalan itu tak dipikirnya. Untung ia tidak sempat mendengar ucapan si nona yang seram di luar tadi, kalau tidak miscaya dia takkan bersikap setenang itu. Hal ini bukan karena ketajaman pendengaran Tian Pek tidak berfungsi lagi, soalnya ucapan si nona tadi sengaja dipancarkan dengan senacam kepandayan khusus yang disebut G.I.C.O. An Im, menyampaikan suara dengan bahasa semut, ia dapat memancarkan gelombang suara pembicaraannya hingga sejauh 10 li lebih, langsung disampaikan ke telinga orang yang dituju, sebaliknya bagi orang yang bukan tujuannya, kendatipun berada beberapa meter di depannya juga takkan mendengar apapun. Nona cantik itu tidak bilang kepada Tian Pek bahwa dia bicara apa-apa kepada orang yang mengintip mereka, maka Tian Pek sendiri pun tidak mendengar apa yang diucapkan nona itu ketika berada di luar kelenteng tadi. Seperti tidak pernah terjadi apapun, kembali nona cantik itu bergurau dengan Tian Pek, kemudian ia meninabobokan pemuda itu agar tertidur, dia sendiri duduk bersimpu di depan pembaringan sambil mengatur pernapasan. Tapi dapatkah Tian Pek tidur? Sebentar-sebentar ia teringat kembali usaha balas dendamnya yang gagal, kemudian teringat akan Wan Ji yang terjatuh di tangan Ching Housin Kim Kiyu, lalu terbayang pula kawanan jago perselatan yang terjebak oleh Sekitaitin di istana keluarga Kim, entah bagaimana nasib mereka. Setelah itu ia terbayang pada Kim Chai Hang yang cantik, Bu Yung Hang yang pernah bertelanjang bulat di depannya, mengingat betapa sucinya tubuh telanjang seorang gadis, mengingat pula watak Bu Yung Hang yang dingin dan angkuh bila gadis itu tidak mencintai dirinya, mengapa ia menunjukkan badannya yang bugil di depannya? Sekalipun pada waktu itu dia terpengaruh oleh irama seruling pembetut sukma yang mengacaukan pikiran sehat dan kesadarannya, tapi kalau tubuh telanjang seorang gadis sudah diperlihatkan padanya, kecuali dirinya mengawini gadis itu, kalau tidak hidup si gadis ini berarti sudah tamat. Teringat akan persoalan ini, diam-diam Tian Pek merasa gelisah bercampur kuatir bagi Bu Yung Hang, ia merasa gadis yang suka murung ini patut dikasihani, gadis itu selalu terkurung di dalam rumah, seakan-akan seekor burung yang berada di sangkar emas, sama sekali tiada kebebasan. Namun Tian Pek tak dapat mengawini gadis tersebut, bukannya dia tak mencintai Nona itu, sekalipun pemuda yang berhati baja juga akan luluh menghadapi ketulusan hati si Nona, apalagi Tian Pek adalah pemuda yang berperasaan dan berbudi. Akan tetapi, apa mau dikata, Bu Yung Hang adalah putri pembunuh ayahnya, ayah gadis itu adalah musuh besar yang akan dibunuhnya, mungkinkah dia mengawini anak gadisnya tiba-tiba Tian Pek, teringat juga pada Hoan Soh Ing, kegagahan serta kecantikannya mendatangkan suatu perasaan lain bagi anak muda ini, meski di waktu berada dalam gua batu ia telah mengurut jalan darahnya dan menyembuhkan lukanya, walaupun ia menyentuh tubuhnya yang halus, empuk dan menggiurkan itu, namun tiada suatu ingatan jahat yang terlintas dalam benaknya, ia hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat karib titik. Sayang ayahnya termasuk pula salah seorang musuh besar yang membunuh ayahnya. Ai, hampir semua kekasihnya adalah keturunan musuhnya. Mungkinkah ia ditakdirkan hidup sebatang kara? Perasaan Tian Pek mengalami pergolakan yang hebat, bagaikan ombak samudera yang bergolak, jangankan tidur, untuk menenangkan pikiran saja susah. Sering ia membuka matu dan melirik gadis cantik yang telah menyelamatkan jiwanya ini, dia ingin tahu siapakah nona ini dan dari mana asal-usulnya, dia benar-benar cantik melek, Tian tak tahu dirinya bukan orang yang gila perempuan, apalagi dirinya mengemban tugas membalas dendam, kini dirinya dalam keadaan luntang-lantung tanpa tempat meneduh, dalam keadaan merana ia harus menghadapi godaan cinta wanji. Bu Yung Hong, Ho An So Hing, Kim Chai Hong, gadis-gadis itu sama jatuh cinta padanya dan terasa sukar menyelesaikannya, masa sekarung harus bertambah lagi keruatan baru? Istimewa sekali gaya nona itu sewaktu mengatur pernapasan, ia tidak duduk bersila, melainkan duduk dengan sebelah kakinya menekuk, kaki yang lain diluruskan ke depan, tangan menopang dagu, bulu mata panjang menaungi matanya yang jeli dengan senyum manis menghiasi bibirnya. Lesung pipinya kelihatan nyata, begitu indah menawan gayanya mirip sebuah lukisan wanita cantik yang sedang tidur. Dilihatnya kabut putih tipis menguap dari telinga, hidung serta bibirnya, kabut putih itu membumbung ke atas dan menggumpal di atas kepala membentuk tiga kuntum awan yang berbentuk seperti bunga. Ditinjau dari semua itu, jelas lewekang si nona sudah mencapai puncak kesempurnaan yang tak terkirakan nona itu terlalu cantik, begitu cantik hingga sukar dilukiskan, walaupun tiada pikiran jahat yang melintas dalam benaktian pek, namun tanpa terasa ia pun memandangnya dengan terbelalak. Mendadak nona itu membuka matanya dan tersufu manis, senyuman yang menggiurkan dan mesra. Terguncang hebat perasaan Tian Pek. Pelahan nona itu meluruskan kedua kakinya, lalu bangkit dan menghampiri Tian Pek, dengan pelahan dia merabai tubuhnya. Hangat dan halus belayan tangan si nona. Tian Pek merasa peredaran darahnya bertambah cepat dan makin bergolak, ia hampir tak sanggup mengendalikan perasaan lagi, tiba-tiba si nona membisikannya, agar lukamu cepat sembuh, biarlah ku korbankan sebagian tenaga murniku untuk mengobati kau, sekarang salurkanlah tenagamu untuk mengiringi aliran hawa murniku Tian Pek, merasa malu sendiri, mukanya menjadi panas, pikirnya, wahai Tian Pek, engkau menganggap dirimu sebagai seorang laki-laki sejati, seharusnya kau tidak boleh sebarangan berpikir. Orang lain bermaksud baik hendak menyembuhkan lukamu tapi kau berpikir sampai di sini, segera ia tarik kembali pikiran busuknya dan membersihkan pikirannya dari segala maksud jahat, perhatian dipusatkan jadi satu dan hawa murni pun disalurkan menyusuri badan. Ia merasa si nona mulai merabat tubuhnya, segulung hawa panas segera menyusup dan mengelilingi seluruh badannya, kedua telapak tangan gadis itu merabatian kemari tiada hentinya, Tian Pek merasakan badan bertambah nyaman dan segar, begitu nyaman sampai rasa sakit padahal lukanya tidak terasa lagi. Ketika terapi penyembuhan itu mencapai puncaknya, tiba-tiba gadis itu mengerut dahi dan berhenti merabat, telinganya menangkap sesuatu yang mencurigakan, hawa napsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajahnya. Selagi Tian perahiran oleh perubahan air muka si nona, mendadak ia meraih topeng dan dipakainya, sekali melejit ia terus melesat keluar kelenteng itu. Kecantikan nona itu memang luar biasa, dikala tersenyum bahkan bagaikan bunga yang sedang mekar, tapi bila air mukanya berubah, maka seramnya membuat orang bergidik, terutama tingkah lakunya yang serba misterius, serba rahasia asal-usulnya, mau tak mau membuat Tian Pek menjadi takut. Ia coba memeras otak pula untuk menyelami asal-usul gadis itu, ia ingat kembali apakah di dunia persilatan pernah ada tokoh seorang gadis cantik yang bertopeng setan begini jangan-jangan dia adalah orang yang dikirim musuhnya untuk mencelakainya. Tapi jelas hal ini tak mungkin terjadi, sikapnya sangat baik, malahan dia bersedia mengorbankan hawa murninya untuk mengobati luka yang diduritanya, kalau dia orang yang dikirim musuh, kenapa dia malah bantu menyembuhkan lukanya. Begitulah selagi macam-macam pikiran berkecambuk dalam benak Tian Pek, tiba-tiba terdengar kain baju berkesiur, menyusul sesosok bayangan orang melayang masuk ke dalam ruangan Tian Pek, mengira gadis cantik yang misterius itu telah kembali, semula ia tidak menaruh perhatian, akan tetapi setelah orang itu berada di depannya barulah ia terperanjat. Ternyata pendatang ini bukan gadis cantik itu, melainkan seorang pemuda pelajar tampan berbaju putih. Tahun baru adalah musim dingin, meski Tian Pek tidur beralahkan onggokan rumput kering dan berselimut masih juga terasa dingin, tapi pemuda pelajar ini justru membawa kipas lempit sehingga kelihatan sangat menyolok dan janggal. Agak tercengang Tian Pek menyaksikan kehadiran orang yang tak dikenal ini. Pemuda baju putih itu lantas tertawa dan menyapa, Anda asik benar ditemani Hanggan Moli, iblis wanita berwajah cantik, tampaknya kau menjadi lupa daratan, mengapa Anda berkata demikian seru Tian Pek, dengak-dengung. Pemuda berbaju putih itu mengetuk kipas peraknya di atas telapak tangan kirinya, lalu menjawab, perempuan cantik tak lebih cuma tengkorak yang berdaging, kecantikan perempuan juga seperti ulat yang berbisa, sebelum kau sadar dari impian indahmu, mungkinkah sudah akan menjadi setan gentayangan di kelenteng bobrok ini, apa artinya perkataanmu ini sekali lagi Tian Pek bertanya dengan terkejut. Kecantikan dan perempuan sebetulnya ternyata kosong belaka, lautan kesengsaraan tak bertepi, berpaling adalah daratan. Dan kata pula pemuda baju putih itu seperti khutbah seorang pendekat Tian Pek benar-benar dibikin bingung oleh perkataan orang. Apabila Anda ingin memberi sesuatu petunjuk, harap bicaralah terus terang mengapa pakai istilah-istilah yang membingungkan orang. Hahaha pemuda baju putih itu terbahak-bahak. Benarkah kau tidak kenal perempuan iblis itu? Berani kau bermesraan dengan dia tentu saja Tian Pek tidak mengetahui asal lusul gadis cantik yang serba misterius itu, tapi bagaimanapun juga orang telah menyelamatkan jiwanya, maka ia tak menaruh prasangka jelek atas nona itu. Kini kera bicara pemuda baju putih ini seperti main teka teki diam-diam ia tidak senang. Bila tak ada urusan lain, silakan Anda tinggalkan saja tempat ini demikian kata Tian Pek. Maaf, Chai Hai sedang sakit dan tiada nafsu untuk berbicara dengan Anda, aku hanya bermaksud baik saja padamu, tak taunya malahan menimbulkan salah paham. Baiklah, kalau kau belum tahu, biarlah ku katakan terus terang padamu, iblis perempuan itu tak lain adalah Hang Haun Kolomo Kwi Tiawa, boneka cantik iblis sakti siluman tengkorak. Gembong iblis nomor wahid di kolong langit dewasa ini, tahu tidak-tidak kepalang kaget Tian Pek demi mendengar keterangan ini. Sungguhkah perkataanmu ia menegas? Buat apa ku bohongi kau? Sejak dari pulau iblis di lautan timur sana ku kuntit iblis ini, masa keteranganku ini dapat keliru ah, tak ku sangka dia adalah tak ku sangka, sungguh sukar untuk dapat dipercaya, perlu diketahui. Hang Haun Kolomo, Kwi Bin Kiawa, tengkorak cantik, boneka bermuka setan, adalah seorang gembong iblis yang namanya sangat termasuhur di dunia persilatan sejak puluhan tahun yang lalu. Wajahnya memang cantik jelit tampak bidadari kahyangan, akan tetapi hatinya kejam lebih ular berbisa, ilmu silatnya sangat tinggi hingga sukar diukur, tabiatnya juga sangat cabul dan dengki, setiap lelaki tampan tentu akan ditawannya untuk dipikat dan dirayu, bila kurang mencocoki seleranya laki-laki itu lantas dibunuhnya. Pantangannya yang terbesar adalah bertemu gadis cantik, perempuan cantik yang ditemuinya pasti dibunuhnya dengan kera keji, bukan saja matanya dicukil dan lidahnya dipotong, wajah mereka yang cantik dirusak hingga tak berwujud manusia lagi, dalam keadaan begitu baru korban ditinggalkan dan membiarkannya sekarat dan akhirnya mati. Oleh karena kekejamannya, meskipun belum lama ia muncul di dunia kangung, namun seluruh dunia sudah digemparkan oleh kecabulan serta kekejamannya, akan tetapi karena ilmu silatnya terlalu tinggi, jarang sekali ada orang yang sanggup menandinginya. Itulah sebabnya hanya dalam beberapa tahun saja banyak sekali muda-mudi yang hancur masa depannya dan tewas secara mengerikan di tangan perempuan berhati iblis ini. Bukan saja jago muda dari kalangan hitam yang menjadi korban, seringkali jago muda dari golongan putih pun terbunuh lama-lama. Kejadian ini menimbulkan kegusaran semua pihak, baik jagoan dari golongan putih maupun dari kalangan hitam sama membencinya, akhirnya bergabunglah semua kekuatan dunia perselatan Uutuk bersama-sama menumpas perempuan belis itu, dalam suatu pertarungan yauk sengit di puncak Taisan, akhirnya iblis itu berhasil melarikan diri dari kepungan dalam pertarungan sengit itu. Banyak juga korban di pihak delapan perguruan besar serta kawanan jago loklim dari tujuh provinsi di selatan dan enam provinsi di utara. Sebab itulah maka akhir-akhir ini nama Sutaikongcu semakin menonjol dan menjagoi bulim tanpa kesukaran. Sejak itu pula tengkorak cantik gadis bertopeng setan itu pun lenyap dari keramaian dunia. Ada orang mengatakan ia tewas akibat luka parah yang didoritanya, ada pula yang mengatakan ia bertapa di pulau iblis di lautan timur, tapi bagaimanapun tak seorang yang tahu jelas, tahun berganti tahun, kejadian yang menggemparkan itu pun sudah dilupakan orang, kalau ada yang mengungkap kembali juga cuma dijadikan kisah menarik belaka di waktu senggang. Tian Peck pernah mendengar cerita itu dari para piausu tua di perusahaan pengawalan dulu, tapi mimpipun ia tak menyangka gadis cantik yang telah menyelamatkan jiwanya itu adalah tengkorak cantik gadis bertopeng setan, bisa dibayangkan betapa terkesiapnya. Cuma saja ada satu hal ia merasa sangsi, gadis yang menyelamatkan jiwanya itu masih amat muda, mungkinkah dia ini gembong iblis yang pernah menggemparkan dunia perselatan pada puluhan tahun yang lalu? Maka sambil tertawa ia berkata, apakah ucapanmu ini dapat membuat aku percaya ya? Kutahu kau takkan percaya pada perkataanku, tapi kelak bila kau percaya mungkin waktu itu sudah terlambat bagimu, demikian kata pemuda itu. Mendadak terdengar orang mendengus di belakang cepat pemuda berbaju putih itu berpaling, entah sedari kapan gadis bertopeng setan itu sudah berdiri di tengah ruangan. Topeng yang bermuka hijau dan berambut merah serta bertaring menutupi seraut wajah yang cantik jelita, kecuali perawakannya rada pendek dan kecil ia memang persis seperti iblis yang menakutkan. Untung Tian Peck pernah menyaksikan wajah aslinya, kalau tidak, pasti takkan tersangka bahwa makhluk aneh seperti setan ini sebenarnya adalah penyaruan seorang gadis jelita. Dengan suara dingin menyeramkan gadis bertopeng setan itu menjengek, hektomekar, sudah kuduga pasti kau inilah yang ngacau, huuh, selicik-keliciknya akal busukmu jangan harap bisa membohongi aku, cuma aku pun merasa heran, apa sebabnya kau selalu membuntuti kepergianku dan selalu saja mengacau dan mengganggu kegembiraanku. Sebenarnya apa maksudmu pemuda berbaju putih itu tidak menjawab, mendadak ia melancarkan suatu pukulan dasyat. Belang, gadis bertopeng menangkis pukulan itu, benturan keras mengguncang sekelilingnya, pelita di atas meja ikut tersampuk padam. Suasana menjadi gelap gulita, pertempuran berlangsung semakin gencar, Tian Peck berbaring dan tak dapat mengikuti jalannya pertarungan itu dengan jelas, tapi ia dapat merasakan betapa taam dan hebatnya desingan angin pukulan kedua pihak. Di tengah kegelapan, mendadak terdengar gadis bertopeng setan itu membentak nyaring, kau ingin lari lagi, menyusul angin pukulan semakin menderu-deru, tampaknya si gadis bertopeng setan telah mempergencar serangannya, tiba-tiba si pemuda baju putih berseru, maaf, aku tak dapat menemani terlalu lama. Tapi kau pun jangan keburu bangga dulu, bila hei gewe asem set, tiga malaikat bengis dari lautan, tiba, saat itulah ajalmu akan tiba, atas terakhir kedengaran berkumandang dari puluhan kaki jauhnya, jelas pemuda baju putih itu sudah berhasil kabur keluar kelenteng dengan kecepatan luar biasa. Hektometer, Sampai ke ujung langit pun akan ku bekuk kau terdengar suara gadis bertopeng setan mengema di kejauhan diam-diam Tian Pek, menjulurkan lidah saking kagumnya, sungguh cepat sekali gerak tubuh mereka dan sukar dicari bandingannya. Suasana dalam kelenteng kembali hening, dengan pikiran kalut Tian Pek, berbaring sendirian di situ, ia merasa sudah banyak pengalaman aneh yang dialaminya selama ini, tapi pertemuannya dengan gadis bertopeng setan serta pemuda berbaju putih inilah terhitung pengalaman yang paling aneh dan membingungkan. Ia pikir bila gadis bertopeng setan itu benar adalah tengkorak cantik gadis topeng setan seperti apa yang dikatakan pemuda berbaju putih itu, maka aku harus bersyukur dapat terhindar dari cengkeramannya. Tapi kalau dipikir lagi hal ini pun tak mungkin terjadi. Iblis keji itu sudah tersohor sejak puluhan tahun berselang, masa ia masih begitu muda dan kecil? Siapapun tak akan percaya. Juga pemuda berbaju putih yang tak dikenalnya itu mengapa sengaja datang membongkar rahasia gadis itu dengan menempuh bahaya? Adahal setelah kepergok gadis bertopeng, Yang segera pula pemuda itu berusaha melarikan diri dan menggunakan nama Helgewe Asam Set untuk minakuti si nona, siapa gerangan Helgewe Asam Set yang dimaksudkan itu? Semakin dipikir Tian Pek semakin bingung, akhirnya dia anggap baik si gadis bertopeng setan maupun pemuda yang berbaju putih, Keduanya bukan orang baik-baik, gerak-gerik mereka mencurigakan, asal-usulnya dirahasiakan, nama pun sungkan dikatakan, semuanya serba tidak beres, bila terjatuh di dalam cengkeraman mereka, tentu lebih banyak celaka daripada selamatnya. Daripada menanggung derita di tangan mereka, lebih baik ku cari tempat bersembunyi lain untuk merawat lukaku. Bila luka sudah sembuh, segera ku cari jalan untuk membalaskan dendam ayah, begitu timbul keinginan kabur, serta mertatian Pek, menggerakkan tangan kakinya dan rasa sakit ternyata sudah hilang, ia mengerahkan pula hawa murninya dan terasa bisa terhimpun, betapa girangnya anak muda itu, ia tahu berkat pertolongan si nona bertopeng setan itu, ia telah sehat kembali. Tapi ketika ia bangkit berduduk, seketika ia tertegun bingung. Kiranya ketika tak sadar, ia tak merasa tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat pakaiannya entah sejak kapan sudah dibelejeti. Dalam kagetnya Tian Pek coba meraba sekujur badannya, kecuali lengan dan kakinya yang dibalut dengan kain, boleh dibilang ia betul-betul dalam keadaan telanjang bulat kejut Tian Pek sukar dilukiskan, cepat ia meraba di sana sini, akhirnya di tengah kegelapan ia berhasil menemukan bajunya, cuma pakaian itu sudah terkoyak-koyak tak keruan. Sekarang Tian Pek baru mengerti, rupanya untuk membalut dan mencabut keluar senjata rahasia yang bersarang di tubuhnya, gadis bertopeng itu telah merobek bajunya. Teringat dirinya dibelejeti hingga bugil oleh seorang nona jelita, tanpa terasa muka Tian Pek menjadi merah. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terlebih cemas daripada rasa malunya itu, yakni kitap pusaka Tian Hut Pit Kip yang dipandangnya lebih berharga daripada jiwanya kini ikut lenyap. Cepat ia meraba tempat lain, pedang hijau bu Cheng Pek yang juga lenyap tak berbekas seaking gusarnya Tian Pek mencaci maki kalang kabut setelah mengetabui pedang pusakanya diambil orang, niatnya untuk kabur seketika lenyap, sekarang dia malah ingin menentui gadis bertopeng setan itu untuk menuntut kembali kitap pusaka Tian Hut Pit Kip serta pedang hijau. Pakainya sudah jelas tak mungkin bisa dikenakan lagi, dengan hati mendongkol liam robek kain selimutnya menjadi beberapa potong lalu diikat di tubuh dengan kain bajunya yang robek, meski bentuknya menjadi lucu sekali, tapi paling sedikit bagian vital di tubuh dapat ditutupi dan juga untuk menolak hawa dingin. Selesai berdandan, dengan langkah cepat dia menyusup keluar, terlihat bulan telah condong ke barat, sinar yang bening menyoroti kelenteng yang bobrok itu menciptakan suatu pemandangan yang suami ontek tak tahu kelenteng ini berada di mana, tapi segera ia menuju ke arah pergi pemuda baju putih serta si gadis bertopeng tadi. Beberapa li telah ditempuhnya tanpa terasa, namun tiada sesuatu tanda yang dilihatnya, yang melintang di depan mata adalah sebuah suge yang lebar. Gemerlapan air sungai dengan suaranya yang mendebur-debur, tapi tiada bayangan seorang pun yang kelihatan. Tian Pek mengira dia salah arah, baru saja dia akan putar balik ke tempat semula, dari tepi sungai sebelah kiri sana mendadak terdengar suara langkah orang yang semakin dekat. Dari suaranya, Tian Pek menduga jumlah pendatang pasti lebih daripada satu dua orang, tergerak pikirannya, cepat dia menyusup kebalik semak-semak dan bersembunyi. Di bawah cahaya rembulan yang terang, dengan jelas anak muda itu dapat menyaksikan munculnya serombongan orang dari balik alang-alang di tepi sungai sana. Panjang juga barisan itu, ada berpuluh orang jumlahnya, semua bertubuh kekar, pada masing-masing bahu mereka memanggul sebuah peti yang tampaknya berat sekali. Setiba di tepi sungai, orang-orang itu menurunkan peti dan menyusunnya dengan rapi. Kebetulan Tian Pek bersembunyi dekat dengan tumpukan peti itu, maka semua dapat terlihat dengan jelas. Mereka terdiri dari laki-laki kekar berpakaian ringkas, malahan di antaranya adalah jago pengawal berseragam yang sudah dikenal oleh Tian Pek. Ah, bukankah mereka ini jago istana keluarga Kim demikian yang membatin? Kenapa di tengah malam buta begini mereka menggotong peti sebanyak ini ke tepi sungai? Tampaknya juga bukan pindah rumah, sungguh aneh sementara Tian Pek masih ragu. Terdengar seorang pengawal dengan napas terengat-engah berkata, entah apa yang hendak dilakukan majikan kita ini. Tengah malam buta begini kita diperintahkan mengangkut peti-peti berat ini ke tepi sungai, tampaknya bukan pindah rumah, tapi kenapa barangnya diangkut semua kemari.ssst, losu. Masa kau tidak tahu disikrekannya dengan lirih? Kudengar orang-orang yang kemarin dulu terkurung di dalam seki taitin itu entah sebab apa tahu-tahu hari ini sudah kabur semua, mungkin majikan kita takut mereka akan datang membalas dendam. Maka semua harta benda diungsikan lebih dahulu, kalau tak kuat menahan serbuan musuh beliau dapat segera mengundurkan diri, ah, masa betul seru pengawal pertama tadi dengan kaget. Bukankah sering kita dengar, katanya barang siapa terjebak di dalam seki taitin, maka selamanya tak bisa lolos? Kenapa orang-orang itu bisa kabur disitulah letak keanehannya, ku dengar seki taitin digerakan bukan atas perintah majikan kita, melainkan Beng Xiaoya yang melakukan sendiri, karena peristiwa tersebut majikan jadi marah besar, ia menuduh Beng Xiaoya telah mengacaukan rencananya, malahan karena peristiwa ini Beng Xiaoya telah disekap dalam sel, bukankah Beng Xiaoya selalu menuruti perintah majikan kenapa kali ini dia melanggar perintah? Apakah dia sudah sinting memangnya kau anggap dia belum sinting? Kalau dia tak sinting, tak mungkin Kongcu dan Xiaoya ikut di jebak pula di sana, pengawal yang bernama Losu itu menggeleng kepala berulang kali, katanya pula, lantas apa sebabuna dia sampai melakukan perbuatan sinting itu kenapa lagi? Tentu saja disebabkan anak keparat setian itu. Sebenarnya Beng Xiaoya dan Xiaoya dibesarkan bersama dalam satu keluarga, hubungan mereka beak sekali, besar khasat Beng Xiaoya akan memperistrikan Xiaoya, malahan majikan pun sudah menyetujui persoalan ini. Apa mau dikata, sejak kedatangan anak keparat setian itu mendadak sikap Xiaoya terhadap Beng Xiaoya jadi dingin dan tawar, sebaliknya hubungannya dengan orang setian itu bertambah mesra, maka Beng Xiaoya menjadi gusar tidak kepalang, dalam suatu pertarungan sengit lengannya tertabas kutung oleh orang setian, tentu saja Beng Xiaoya tambah dendam dan benci. Dua hari yang lalu Beng Xiaoya bermaksud membalas dendam, siapa tahu ia malahan kena dipukul dan terluka oleh pemuda Tian, dari sakit hati Xiaoya menjadi sinting, pada kesempatan pemuda Tian berada dalam ruangan itulah mendadak ia menggerakkan sekitaitin untuk membunuh saingan cintanya itu, walaupun pelahan suara pembicaraan kedua orang itu, tapi berhubung Tian Peh bersembunyi dekat dengan mereka, maka semua pembicaraan tersebut dapat didengar olehnya dengan jelas tiba-tiba dari tepi pantai di seberang muncul cahaya lampu yang bergoyang ke sana kemari, agaknya seorang di seberang sedang memberi tanda kepada orang yang ada di sebelah sini seorang laki-laki berpakaian ringkas segera bersuit, lalu kepada rekan. Rekannya ia berkata, bersiaplah, perahu hampir datang dua orang pengawal yang sedang bercakap itu pun menghentikan pembicaraan mereka. Suara dayung membelah air bergema di tengah kesunyian, bayangan perahu mulai mendekati pantai. Cepat sekali laju perahu itu, permukaan sungai yang luasnya puluhan tombak itu ternyata ditempuh dalam waktu singkat, menyusul munculnya perahu itu, belasan buah sampan juga bermunculan, rupanya sampan kaum nelayan. Pada sampan yang paling depan tampak seorang berduduk di atas sebuah kursi beroda, orang itu tak lain adalah Ching Ho Sin Kim Kyu. Setelah sampan menekti, orang-orang yang berada di haluan sampan segera menggunakan gaotan untuk menghentikan perahu, sementara orang di daratan tadi segera menggotong peti-peti itu dan diangkut ke atas perahu. Tersirap darah Tian Pek, demi berjumpa dengan Ching Ho Sin Kim Kyu, musuh besar yang membunuh ayahnya, dia tak sanggup mengendalikan emosinya lagi sambil membentak, secepat kilat ia melompat ke ikwar dari tempat sembunyinya. Kim Kyu bangsa tua. Serahkan jiwa anjingmu titik teriaknya penuh kebencian, suatu pukulan dahsyat segera menabas tubuh kakek yang lumpuh itu. Kemunculan Tian Pek sangat mendadak, cepat pula serangannya, sebelum kawanan jago yang ada di daratan mengetahui apa yang terjadi, tahu-tahu Tian Pek sudah menerjang musuh mimpi pun Ching Ho Sin Kim Kyu tidak menyangka bakal disergap dalam keadaan begitu, dalam gugupnya ia masih sempat menangkis datangnya serangan tersebut.